Dua novel terdahulunya yang telah terbit, yaitu Cantik Itu Luka dan Lelaki Harimau telah baca mendapat respon positif dari para pembaca. Dan kini, setelah 10 tahun tidak menelurkan karya lagi, beliau menelurkan sebuah karya dengan judul Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Dan saya telah bersama penulisnya, Eka Kurniawan. Halo Mas Eka. Mas Eka, kita mau ngobrol-ngobrol tentang novel terbarunya Mas Eka. Novel Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas ini bercerita tentang apa sih Mas? Tentang, sederhananya sih tentang seorang ajokawir yang di situasi dan ya situasi sosial politik yang secara tidak langsung sebenarnya saya menceritakan ya puncak kekerasan ordo baru. Dimana orang yang sebenarnya seperti ajokawir tidak tahu apa-apa soal background sosial politik itu, tapi terkena ibas yang sangat kuat. Jadi perbedaan antara novel terbaru ini dengan novel sebelumnya Mas Eka itu ada nggak sih? Sebenarnya sih mungkin kalau persamaan secara cerita atau apa namanya karakter atau apa mungkin nggak ada. Tapi pada dasarnya saya merasa bahwa saya selalu berada di tema yang kurang lebih sama bahwa seseorang atau sekelompok orang menghadapi situasi kekuasaan yang sangat besar yang seringkali tidak bisa dihadapi. Misalkan, cantik itu luka kita tahu seorang perempuan menghadapi kolonialisme, terus di Laki Harimau seorang bocah yang menghadapi kekuatan yang supernatural. Di sini juga kekuatan politik yang kurang lebih seperti itu, hampir selalu saya membayangkan menulis cerita dalam kerangka seperti itu. Yang ingin disampaikan oleh Mas Eka itu dalam novel ini apa sih? Karena kan beberapa menggunakan bahasa yang liar dan vulgar yang dikiritakan seperti itu. Kalau kita ngomong soal bahasa yang vulgar, saya rasa ada dua alasan utama yang saya bayangkan. Pertama, karena kontekstual artinya tokoh dan situasinya sangat memungkinkan untuk itu. Jadi, sangat sulit membayangkan tokoh-tokoh di novel ini berbicara dengan bahasa yang lain. Itu akan sangat aneh. Yang kedua, saya merasa bahwa ketika saya bicara tentang masyarakat, terutama selat kelas bawah menghadapi situasi kekuasaan yang sangat besar, pembelaan kita terhadap mereka, saya rasa tidak hanya selalu bersifat langsung atau ngomongin bahwa ini orang perlu dibela. Tapi saya melihat bahwa yang paling penting adalah culture mereka. Artinya, tidak semata-mata orangnya, tetapi juga dunia, lingkungan, bahkan budaya. Saya melihat bahwa misalkan novel ini sangat terpengaruh sekali oleh tiga hal yang sangat penting dalam culture masyarakat kelas bawah ini. Pertama, novel cerita silat, terus novel horor, terus novel stand silat, dan ada satu lagi sebetulnya yang di luar kerangka satra seperti itu. Yakni, meskipun masih bisa dibilang satra, yakni seni graffiti di badan truk. Yang bagi saya itu representasi mereka, dan ya itu sangat berhubungan dengan bahasa yang kemudian dipergunakan. Jadi sebenarnya ini bahasa dan karakter dalam novel ini sebenarnya hanya mencocokkan saja ya, dan itu cocok menggunakan bahasa-bahasa seperti itu? Tidak hanya sekedar cocok, tapi juga bagi saya itu semacam pembelaan, artinya bahwa bahasa-bahasa seperti ini juga layak ada dalam kusastraan Indonesia. Ada nggak sih ketakutan Mas Eka terhadap beberapa pembaca yang, ini apa sih gitu? Ini kok seperti ini? Ada nggak sih ketakutan seperti itu? Ketakutan spesifik sih tidak ada ya, karena saya selalu membayangkan bahwa saya tidak mungkin menulis untuk semua orang gitu. Pasti pembaca saya selalu spesifik gitu. Artinya ya memang tidak pernah membayangkan bahwa ini akan dibaca oleh semua orang. Tapi ketika, ya misalkan awalnya kita tidak punya bayangan, saya tidak punya bawaan bahwa itu akan dikasih 2, 1 plus gitu. Tapi ketika bicara dengan penerbit, ya saya rasa saya juga tidak terlalu keberatan. Artinya itu juga untuk memberi semacam sinyal spesifik bahwa emang buku ini untuk spesifikasi pembaca tertentu. Novel ini kan terbit setelah 10 tahun Mas Eka nggak menurutkan buah karya berupa novel lagi kan? Ada alasan khusus nggak sih kenapa selama itu nggak menurutkan novel lagi atau karena emang mempersiapkan novel ini? Tidak ada alasan khusus sebenarnya karena sebenarnya saya berniat kalau bisa menurutkan novel tiap tahun ya. Tapi ya banyak kendala bahwa kalau nulisnya sendiri itu saya mulai menulis 2011 yang khusus novel yang ini. Sebelum itu saya sudah menulis novel yang lain, tapi kemudian saya mulai menulis novel yang ini 2011. Tapi juga ya tidak terus menerus menulis novel ini, saya seling dengan ada draft yang lain yang saya tulis sampai kemudian. Artinya ada beberapa draft yang saya tulis secara berkesinambungan. Dan ketika pada titik tertentu saya melihat bahwa novel ini sangat punya potensial untuk bisa selesai lebih dulu. Akhirnya di 2 tahun terakhir saya fokus ke novel yang ini dan ya selesai. Dari sisi pandangan penulis ya Mas Eka, menurut Mas Eka sendiri novel yang baik itu seperti apa sih? Ada nggak karakteristiknya? Saya rasa novel yang baik bahkan buat saya sendiri pertama-tama itu sesuatu yang selalu bergerak gitu. Artinya apa yang saya bayangkan misalkan di tahun 2002 novel yang baik ya tentu saja seperti cantik itu luka gitu. 2 tahun kemudian saya membayangkan wah harusnya tidak seperti itu novel gitu. Harusnya seperti ini lebih padat, lebih ringkas. Akhirnya saya melahirkan Laki Harimau dan ya 10 tahun kemudian saya menganggap wah sebuah novel yang baik kayaknya seperti ini gitu. Ya ada hal yang sangat spesifik yang sangat berbeda novel ini dengan novel yang sebelumnya yakni sekuensinya yang lebih pendek-pendek gitu. Saya melihat bahwa ya ini agak ada aspek praktis yang saya merasa bahwa novel saat ini sebaiknya ditulis dengan cara seperti ini. Karena saya merasa bahwa ya misalkan gaya hidup kita yang sangat cepat, sangat dinamis. Saya rasa membutuhkan cara bercerita yang juga lebih dinamis, lebih cepat. Pertanyaan terakhir mungkin Mas Eka, setelah novel seperti Dendam, Rindu, Harus Dibayar Tuntas ini terbit, ada prediksi gak sih Mas Eka saya akan menerbitkan novel beberapa tahun lagi atau 10 tahun kemudian lagi atau gimana? Seperti yang saya bilang tadi, saya ingin menerbitkan novel setiap tahun gitu. Jadi sekarang bayangan saya ingin menerbitkan novel tahun depan gitu ya dalam bayangan saya ingin menerbitkan novel tahun depan tapi apakah itu terrealisasi atau tidak ya kita lihat. Terima kasih Mas Eka obrolannya tentang novel ini semoga bermanfaat bagi penikmat sastra visusnya ya. Itu tadi obrolan kita bareng penulis Seperti Dendam, Rindu, Harus Dibayar Tuntas, Eka Kurniawan. Sampai jumpa di Reuters Corner Alinea TV berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.